Halo guys, halo teman-teman, kembali lagi di vlog kita kali ini adalah kita akan mereview salah satu peralatan yang lumayan penting di camping yaitu adalah bangku camping jadi disini ada 3 macam, 1, 2, 3, 4 macam bangku camping yang biasanya banyak terdapat di pasaran atau di marketplace salah satunya, kita mulai dari yang warna hijau ini, ini adalah bangku gak ada merek, jadi ini cukup murah, harganya kurang lebih 99 kalau ini, Naturhike yang harganya kurang lebih 600 ribu, berapa Pak Pilufi ini? 620 ribu, nanti kita akan bahas keunggulannya masing-masing ya, exclusive benefit yang ada di semua bangku ini ini adalah merek Soloil, kurang lebih harganya 370 ribu, ini ada di S-Hardware empuk banget kan ini, kalian bisa lihat, ini merek juga Naturhike, warna merah, warna hitam dan warna merah nah, kita akan bahas dari Naturhike ini Naturhike ini, ya, di belakangnya terdapat kantong di belakang kantong dan kirinya kantong, jadi ini sangat berguna sekali kalau kalian mau paruh handphone atau peralatan yang kecil-kecil, dompet ya, atau peralatan lainnya, ini sangat bermanfaat ini juga tergolong gak terlalu berat, kalian bisa melipatnya langsung dan, kalian ini juga diberikan bag-nya atau tasnya jadi terlindung dengan baik ya nah, oke seperti ini duduknya juga lumayan, enak teman-teman bisa menyandar, nyantai ambil ngopi-ngopi, duduk di bangku ini seharga Rp380 ribu jadi, untuk bangku ini eksplosif juga buat duduk enak dan harganya juga pertengahan ya nah, bangku kedua kalian bisa beli di marketplace kalau Naturehack ini banyak yang kedua adalah soloil ini terdapat di S1R teman-teman nah salah satunya dari bangku ini berbeda dengan Naturehack kita bisa lepas ini ada bag-nya juga kalian bisa lepas di sini kalian bisa cuci kalau bahannya kotor nanti ya nah, seperti ini penampangkannya kalau dibandingkan soleil ini dengan Naturehack lebih berat ini ya tapi, biar terberat ada extra food benefit-nya ini mumpuk banget teman-teman ya jadi, caranya kalian hanya pasangnya seperti ini stop nah, nih dilekatin coba nih tapi, Lutfi dilihatin nih nih tinggal memasukkan aja nih di sini ya di strap di strap yang bawahnya juga nih ya nih tinggal di strap aja masuk ini juga enak banget ini bangku paling pewe dengan harga Rp370.000an ya pewe banget buh kalian juga enak kalau tidur di bangku ini dibandingkan dengan Naturehack yang ini jadi, kalau di Naturehack ada batasan punggung otasan punggung saya tuh gak bisa terlalu relax beda dengan coel ini harganya mirip-mirip nah di sini bisa banget nih nah oke yang kedua eh, yang ketiga bangku merek Naturehack dan kalau bisa dibilang ini adalah bangku yang paling enteng teman-teman enteng banget dan dia adalah bangku lipat yang sangat istimewa kenapa saya bilang istimewa kalian bisa melipas atau bisa langsung dalam kantong kecil yang bisa lipat ini kalau kotor kalian bisa cuci ya dan ini bangkunya foldable banget tuh gak repot kalian bisa lipat seperti ini ya penyimpanannya gak memakan tempat oke jadi tinggal dimasukkan ke tempat atau mungkin bisa ke dikasih back juga dikasih back juga ya ini ya dikasih back juga nah ini kalau kalian bawa naik gunung juga enteng teman-teman enteng dibandingkan yang ini wah kayaknya berat ini enteng banget dan juga cara ini juga tut kayak otomatis rapih banget ya kita mau pasang lagi tuh bagus banget ini seharga Rp670.000 nah kalian memasangnya juga harus dari bawah biar gampang mesti dari atas itu oh sorry matangnya dari atas aja kalau copot yang dari bawah ya iya nah udah seperti itu nah ya seperti ini ya nah tuh gampang kan cara masangnya juga nah ini duduknya juga enak pas banget di leher kepala jadi posisi kita itu nyaman nyaman banget kalian bisa lihat kalau ada di samping nah tuh bisa disini nih jadi enak buat tiduran pelonjoran santai nah kalau kalian punya budget lebih bisa beri bangku nartur kayak gini ini yang terakhir adalah bangku yang unbranded ya apa sih keistimewaannya pertama harganya yang istimewa adalah murah-muriah kalau lagi diskon kalian bisa dapat dengan harga Rp67.000 ini enteng banget enteng ya kalian bisa lipat dan istimewa lagi biarpun harganya murah tapi gak murahan ada tempat buat meletakkan kopi atau minuman kalian bisa digunakan ini jika budget kalian terbatas tapi memang untuk fungsional kenyamanan dibandingkan yang tiga ini bangku ini tidak terlalu nyaman untuk ukuran bangku yang yang santai tapi kalau fungsional bisa duduk ya bisa duduk nah itu aja itu aja vlog kita kali ini yaitu tentang perbangkuan camping ya kan sekian vlog kita kali ini semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian dan jika kalian bingung memilih kursi apa yang akan kita pergunakan untuk camping sekian vlog kita dadah